Baru saja bawa Jakarta Bin juara, Megawati Hangestri berpeluang absen di Proliga musim depan, kok bisa? Megawati Hangestri baru saja mengantarkan Jakarta Bin menjadi juara Proliga 2024 setelah menumbangkan Jakarta Elektrik PLN di Grand Final dengan skor 3-1. Gelar juara tersebut merupakan yang pertama diraih oleh Megawati Hangestri di sepanjang karirnya setelah di Proliga 2023 lalu hanya menjadi runner-up saat membela Jakarta Pertamina Enduro. Meski demikian, Megawati Hangestri tampaknya bisa absen di Proliga 2025 apabila merujuk kepada jadwal turnamen tersebut yang digelar musim depan. Seperti diketahui, setelah berkompetisi di Proliga 2024, Megawati Hangestri dijadwalkan bakal kembali ke Korea untuk bergabung dengan Red Sparks. Pevoli asal Jember, Jawa Timur itu sebelumnya telah membuktikan kapasitasnya sebagai salah satu atlet voli putri terbaik di Indonesia saat ini. Bagaimana tidak, ia akhirnya memutus tren negatif dengan membawa timnya juara Proliga 2024. Megatron juga meraih penghargaan pemain terbaik di turnamen itu. Total, Megawati Hangestri telah mengoleksi 320 poin sepanjang gelaran Proliga 2024 bahkan 29 angka diantaranya dicetak saat grand final melawan Jakarta Electric PLN. Sederet performa impresif Megawati Hangestri di Proliga 2024 bersama Jakarta bin menjadi modal bagus untuknya jelang kembali ke Korea. Iklan Megawati Hangestri memang telah menerima perpanjangan kontrak baru untuk satu musim ke depan bersama Red Sparks jelang menatap kompetisi Felix 2024-2025. Megatron menjadi satu-satunya pemain asing yang bertahan di Red Sparks musim depan setelah Giovanna Milana memastikan gabung klub Amerika Serikat, media Korea yakni Naver bahkan telah membocorkan kabar bahwa Megawati Hangestri akan segera tiba di Korea setidaknya pada awal Agustus 2024. Wipawai Sridhong akan kembali ke Korea awal September. Sedangkan bintang Daejeon Jungkwanjang asal Indonesia, Megawati Hangestri, akan bergabung lebih cepat di awal bulan atau pertengahan Agustus. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!